Demi untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tebo Jambi melakukan penindakan bagi warga yang tidak menggunakan masker. Dalam razia tersebut ada sekitar 100 pelanggar diberikan sanksi sosial berupa menyapu jalan dan push up di mana razia digelar di depan Polsek Tebo Tengah Jambi. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tebo Jambi kembali melakukan razia masker di depan kantor Polsek Tebo Tengah. Dalam razia digelar terdapat 100 pelanggar yang tidak menggunakan masker. Masyarakat yang tidak menggunakan masker diberi sanksi push up dan menyapu jalan serta di data petugas. Mereka diminta untuk mematuhi Perbub 108-2020 seperti menggunakan masker, sedangkan untuk pelaku usaha menyiapkan tempat cuci tangan serta akan di data petugas lapangan. PLT Kabupaten Tebo AKB Petri Saksono mengatakan pada penerapan ini dilakukan sesuai dengan Perbub 108 secara serentak di seluruh Indonesia. dan meminta warga tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Indonesia termasuk di Kabupaten Tebo menindaklanjuti peraturan bupati nomor 108 terkait penerapan atau pendisipinan terhadap masyarakat. Sementara itu jika nantinya pelanggar yang telah didata ditemukan kembali melanggar akan diberikan denda sebesar 20 ribu rupiah. Akan diberikan denda sebesar 20 ribu rupiah dan bagi pemilik usaha yang tidak taat protokol akan didenda sebesar 2 juta rupiah. Atau dilakukan pencabutan izin usaha. Dari Jambi, Budi Utomo, AI News melaporkan.